Halo guys, apa kabar? Ini adalah prediksi mengenai pekerjaan, bisnis, dan keuangan untuk jodhia Pisces, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan Agustus 2019. Oh iya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu 6 pedang. Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Agustus 2019 nanti. Untuk yang lagi bekerja dengan kartu 6 pedang, beberapa dari kamu dalam bulan Agustus mungkin siap untuk move on dari semua masalah yang kamu alami akhir-akhir ini berkaitan dengan pekerjaan yang sedang kamu jalankan. Bagian lain mungkin sedang perencanaan untuk resign, pindah kerja. Bagian lain mungkin dalam bulan Agustus kamu akan banyak dinas keluar kota di bulan Agustus ini. Untuk yang lagi yang menjalankan bisnis saat ini, dengan kartu 6 pedang di sini kamu sedang berusaha untuk move on dari semua masalah yang kamu alami belakangan ini. Misalnya mungkin bisnis kamu akhir-akhir ini kurang meningkat ya penjualannya, di sini kamu berusaha untuk move on dari semua masalah tersebut. Bagian lain mungkin kamu siap untuk menggunakan metode bisnis yang baru di bulan Agustus ini. Terus di sini kita mulai dengan 3 kartu, jadi 3 kartu di atas merupakan energi kamu di awal bulan, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Untuk yang di awal bulan kita punya kartu 2 koin, Queen of Pentacles, dan kartu The Hermit. Bagi yang sedang bekerja dengan kartu Queen of Pentacles, di sini kamu sangat fokus sekali dengan pekerjaannya, fokus dengan keuangan kamu sendiri. Dengan kartu 2 koin, kemungkinan beberapa dari kamu sedang ingin mengambil sebuah keputusan dengan cara mempertimbangkan semua pilihan kamu yang tersedia. Misalnya mungkin kamu sedang mempertimbangkan ingin riset dari sebuah perusahaan, sedang mempertimbangkan ingin mencari pekerjaan baru. Bagi yang lain mungkin kamu sedang dihadapkan pada sebuah situasi di mana kamu dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya mungkin ada seseorang yang ingin menanyakan sesuatu hal, meminta pendapat kepada kamu berkaitan dengan masalah di tempat kerja. Di sini kamu sedang berusaha untuk mengambil keputusan, sehubungan dengan pekerjaan kamu sendiri. Terus dengan kartu The Hermit disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu memang ingin berusaha untuk mengambil keputusan di awal bulan. Terus bagi yang sedang menjalankan bisnis, dengan kartu Queen of Pentacles disini kamu juga sangat fokus sekali dengan bisnis yang sedang kamu kerjakan. Mungkin kamu sedang mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki keuangan kamu di awal bulan. Dengan kartu 2 coin disini kamu juga berusaha untuk mengambil keputusan dengan cara mempertimbangkan semua pilihan kamu yang tersedia. Misalnya mungkin kamu sedang mempertimbangkan ingin ekspansi usaha, meluncurkan produk yang baru, bisa juga ingin menggunakan metode bisnis yang baru di awal bulan. Dengan kartu The Hermit disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting di awal bulan. Terus di pertengahan bulan kita punya kartu Wheel of Fortune, 10 coin, dan kartu 8 tongkat. Bagi yang sedang bekerja, dengan kartu 10 coin ini kamu akan fokus sekali untuk memperbaiki keuangan kamu di pertengahan bulan. Dengan kartu 8 tongkat ini, kemungkinan beberapa dari kamu akan mendapatkan semacam berita ataupun komunikasi positif yang datang secara tiba-tiba kepada kamu dari perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Misalnya mungkin mendapatkan kenaikan gaji, promosi, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Jadi intinya disini kamu akan mendapatkan semacam berita positif berkaitan dengan pekerjaan. Bagi yang lain yang sedang mencari kerja, disini mungkin kamu juga akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru di pertengahan bulan. Dengan kartu Wheel of Fortune, beberapa dari kamu akan mendapatkan keberuntungan ataupun perubahan positif dalam pekerjaan. Misalnya mungkin akhir-akhir ini kamu mengalami sedikit masalah dalam pekerjaan. Akhirnya di pertengahan bulan nanti kamu akan bisa melihat bahwa semua masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan semua masalah pekerjaan bisa berjalan dengan lancar di pertengahan bulan nanti. Terus bagi yang sedang menjalankan bisnis, dengan kartu 10 coin kamu juga fokus sekali untuk memperbaiki keuangan kamu. Dengan kartu 8 ton card kemungkinan kamu akan mendapatkan berita positif, bisa itu dari relasi bisnis kamu, dari klien ataupun customer kamu di pertengahan bulan. Dengan kartu Wheel of Fortune kamu akan mendapatkan perubahan positif, misalnya mungkin target penjualan bisa tercapai, bisa mendapatkan relasi bisnis yang baru, bagian lain mungkin mendapatkan customer, klien yang baru di pertengahan bulan nanti. Terus di akhir bulan kita punya kartu 9 cawan, 7 ton card, dan kartu King of Cups. Bagi yang sedang bekerja, dengan kartu 9 cawan ini beberapa dari kamu sedang memiliki banyak keinginan yang ingin kamu capai. Misalnya mungkin sedang menginginkan kenaikan gaji, promosi, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Dengan kartu King of Cups disini kamu juga bersikap sangat tenang sekali, cool, calm, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sangat tenang sekali di hadapan rekan sekerja, di hadapan bos, ataupun atasan kamu. Walaupun mungkin dalam hati kamu sedang menyimpan beberapa rahasia, akan tetapi kamu tetap bersikap tenang dalam menghadapi semua masalah. Dengan kartu 7 ton card disini kamu tetap bertahan tidak menyerah, walaupun kamu merasa capek di tempat kerja, disini kamu tetap bertahan tidak menyerah begitu saja. Terus bagi yang sedang menjalankan bisnis dengan kartu 9 cawan, disini kamu juga memiliki banyak keinginan, ingin kamu capai. Misalnya mungkin sedang menginginkan sebuah target penjualan yang baru, sedang ingin meluncurkan produk yang baru, dan lain sebagainya. Dengan kartu King of Cups disini kamu juga sangat tenang sekali dalam menghadapi relasi bisnis kamu, dalam menghadapi customer, sangat tenang sekali. Dengan kartu 7 ton card disini kamu juga bertahan, tidak menyerah begitu saja, dengan kondisi bisnis yang kamu jalankan saat ini. Jadi secara umum tema untuk kamu kartunya 6 pedang tadi, disini kamu berusaha untuk move on, melupakan semua masalah yang kamu alami, berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis yang kamu jalankan saat ini. Kayaknya segitu saja ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.